Mirai mencering DJ Una... Tak bisa keteruskan... ...dunia kita berbeda... Licin, makasih ya DJ Una... Licin hati-hati gue ngeri kepleset... Makasih ya DJ Una... Ntar balik lagi kita ya... Oke dah, ini siapa yang main becekan nih? Aduh badul banget... Aduh keren banget Mirai... Itu lagunya Coach Isiana jadi asik begitu... Dijanyiin sama Mirai... Silahkan Coach Isiana... Ucapin tadi buat DJ Una terima kasih banyak... Terus Mirai juga... Wow... Kamu betul-betul merubah rasa dari lagu ini... Tapi berhasil... Dan aku tuh senangnya Mirai disini benar-benar... Dia menambahkan ornamentasi yang berlebihan... Jadi ya kadang-kadang less is more... Dan kamu nunjukin di ini kayak yaudah... Dengan merubah aransemennya aja... Udah memberikan rasa yang baru... Enggak kamu harus langsung jadi ambisius... Pengen ganti semua notasinya... Pengen tambahin ini improvisasi gak? Tapi kamu ya enjoy aja hari ini... Dan aku sangat bangga dengan itu... Kamu juga menampilannya juga sangat santai... Sangat... Apa ya... Bisa betul-betul... Get in the moment aja tadi... Jadi aku bangga banget sama Mirai... Jadi jangan lupa vote... Vote... Vote buat Mirai semuanya... Yes... Votenya jangan lupa di FCTI Plus ya Coach ya... Yes... Pastinya tadi kan sebagai pembuka... Udah ngajak kita goyang banget dari serem-serem tadi... Terus ke akhirnya kita jadi goyang kan... Terima kasih ya Mirai sudah mengembalikan moodnya... Pada yang seharusnya... Tolong... Iya... Oke thank you Coach... Nah Mirai... Satu langkah lagi kamu menuju Grand Final... Tapi apa jadinya kalau ternyata malam hari ini... Ini kan semua adalah keinginan demi sang adik tercinta... Yaitu Yoya... Yoya juga berharap banget Mirai disini... Terus semangat untuk bisa melaju ke babak-babak selanjutnya... Kalau saja... Malam ini... Mirai tidak bisa lanjut ke babak Grand Final... Apa yang Mirai mau sampaikan kepada Yoya? Untuk Yoya... Terima kasih selama ini sudah support Mbak Azil... Sampai saat ini... Mbak Azil bangga banget karena Yoya bisa... Doain Mbak Azil sampai sini... Dan bisa banggain Yoya juga sampai sini... Dan bisa banggain Bunda sama Ayah... Sebelum Mirai ke Jakarta... Ada pesan dari Yoya? Untuk Yoya... Doain Mbak Azil terus... Semoga Mbak Azil bisa lolos ke babak selanjutnya... Dan pokoknya semangatin Mbak Azil terus... Dan doain Mbak Azil... Pesannya apa sebelum sampai ke Jakarta? Yoya bilang apa sama Mirai? Pas itu dia bilang... Mbak Azil semangat ya... Banyakin doa baca al-fatihah... Dan jangan banyak teriak-teriak... Karena Yoya pengen banget... Mirai bisa jadi pemenang di panggung ini... Bisa jadi juara... Tapi semua kembali lagi... Tuhan yang menentukan... Jadi... Yoya gak boleh sedih... Mirai harus bilang itu... Tetap doain... Suatu hari... Pasti... Setiap kegagalan itu adalah sebuah... Keberhasilan yang tertunda... Kita kasih semangatnya dulu dong... Buat Mirai... Semangat... Minta dukungan yang banyak... Silahkan Yoya... Hai untuk Mirai lovers di seluruh Indonesia... Terutama di Kota Solo... Jangan lupa... Vote Mirai... M-I-R-A-I... Di aplikasi RCTI Plus... Sengaka yuk... Jolali... Matur suon... Matur suon... Terima kasih Mirai... Bye... Hai guys... Masih semangat kan di dukung tim Isyana... Ayo dong tim Isyana ini harus menang... Caranya gampang banget... Kalian tinggal subscribe di sini... Terus juga... Jangan lupa di like... Di komen... Dan di share sebanyak-banyaknya... Ke semua orang yang kamu kenal... Oke... Biar TV Isyana-mana... Daaaah...